Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita mulai sesi kita pada hari ini di webinar tematik yang kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari netnografi. Di klinik riset sebetulnya kita ada beberapa model pelatihan dan juga webinar. Ada pelatihan atau webinar regular, di mana kami di regular tersebut kita mengajarkan bagaimana cara mengkoding data. Jadi secara detail kita olah datanya, kemudian teknik-tekniknya, kemudian tipe-tipe dan dasar-dasar mengkoding itu tadi kita ajarkan selama 4 sesi. Sampai bagaimana cara kita mengkoding data-data video dan audio. Kemudian ada juga webinar-webinar tematik seperti yang kita lakukan pada hari ini. Dari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar netnografi. Jadi besok kita ada tema yaitu di hari minggu kita akan membahas tentang bagaimana melakukan analisis terhadap survei, survei secara online. Dan tentunya kaidah-kaidah di dalam survei online akan kami koparkan insya Allah besok. Nah pada hari ini, dasar-dasar netnografi ini kita akan bahas lebih lanjut, agak sedikit lebih dalam menenang netnografi. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar kata-kata netnografi. Kalau netnografi, iya. Kalau netnografi baru tahu nih sekarang. Mungkin ada dari Bapak-Ibu sekalian yang begitu ya. Saya ingin tahu dulu nih. Bapak-Ibu yang pernah mendengar kata netnografi atau yang sudah biasa mendengar kata netnografi bisa memberikan tanda applause mungkin atau menjempol mungkin dengan emoticonnya. Saya ingin tahu berapa banyak Pak Sujanto. Oh sebagian besar. Yang baru pertama kali mendengar kata teknografi. Silahkan memberikan emoticon tepuk tangan. Ibu Iva, Pak Artiansah, Ibu Maria juga, Pak Prasetyo Bayu. Ternyata banyak juga yang baru pertama kali. Ternyata banyak yang baru pertama kali mengetahui tentang netnografi ini ya. Sebetulnya. Kalau boleh tahu nih Bapak-Ibu sekalian. Yang baru pertama kali mendengar kata netnografi. Bapak-Ibu bidang kajian atau bidang penelitian, bidang studi yang Bapak-Ibu sekalian lakukan. Kalau boleh tahu dari bidang apa saja nih. Mungkin bisa diri Pak Ardiansyah. Mungkin silahkan Pak. Saya akutansi Pak. Akutansi. Terutama sistem informasi akutansi. Oke, sistem informasi akutansi. Yang lain silahkan. Yang baru pertama kali nih, dengar. Ada yang mau, mungkin saya dari bidang... Saya public policy, Pak. Pak Prasetyo Bayu, ya? Iya, Pak. Oke, public policy. Baru dengar juga dari Instagramnya klinik riset, Pak. Oh gitu. Malah sebetulnya kalau public policy sangat penting, Pak. Sebetulnya kalau kita ingin jadikan bahan kajian ya. Netnografi itu. Kemudian ada ULC, itu sistem informasi. Kemudian, Bu Reni, keperawatan. Pak Teguh, manajemen. Oke, Pak Anam, dari manajemen juga. Oke, ekonomi banyak ya ternyata. Baik itu ke ekonomi, kebijakan publik, komputer, sistem informasi, akutansi, keperawatan. Bumah Niora malah nggak ada nih. Oke, ilmu komunikasi, Bu Maria. Ternyata ada. Nah, ini menarik sekali sebetulnya. Kita sudah dua tahun mengalami masa pandemi, tetapi ternyata kita juga belum maksimal di dalam kita menggunakan tools-tools digital atau sarana-sarana digital untuk kita menggali, baik itu data maupun melakukan penelitian itu sendiri. Nah, sebetulnya bingkai yang dapat kita pergunakan untuk menganalisis dunia digital tersebut adalah netnografi sebetulnya. Tetapi ada konsep dasar yang harus kita pahami. Artinya ada mindset sebetulnya di dalam netnografi itu sendiri yang harus kita pahami. Nah, dari situ mungkin Bapak-Ibu sekalian mulai bisa mencari titik sambungnya. Oh, kalau bidang saya dengan mindset ini kayaknya bisa masuknya di sini nih. Dari situ bisa dikembangkan untuk penelitian masing-masing. Oke, pembahasan kita pada hari ini ada empat pokok pembahasan. Yang pertama kita berkenalan dengan netnografi, kemudian kita lihat bagaimana pengumpulan datanya, analisisnya, dan kemudian kita akan melihat contohnya dengan software. Kalau kita melakukan analisis dengan software itu jadinya seperti apa sih? Oke, kita akan berkenalan dulu dengan netnografi ini. Apa sih netnografi? Netnografi sebetulnya istilahnya pertama kali dikeluarkan oleh Kozinet. Oleh Kozinet tahun 1998. Sebetulnya dia yang mengawali istilah netnografi. Dia mengatakan netnografi adalah online research method. Jadi dia itu metodologi penelitian secara online. Jadi langsung spesif dia mengatakan online. Tetapi asalnya dari etnografi. Nah, gunanya untuk apa? Untuk memahami interaksi sosial di dalam konteks komunikasi digital. Ini konteksnya. Jadi meskipun asalnya itu dari etnografi, etnografi kan lebih mengutamakan pengamatan langsung. Nah, sedangkan netnografi dia menggunakan pengamatan langsung pada konteks dunia sosial interaksi. Interaksi sosial di dalam dunia digital. Itu beda dari etnografi dengan netnografi. Jadi seolah-olah begini. Oh, berarti gampangnya kita ngamatin orang biasa, terus kita ngamatinnya lewat online gitu ya. Mungkin bisa kita sebut seperti itu. Tetapi tidak simpel ternyata. Nah, dia mengatakan seperti ini. Kemudian, Netnografi is a specific practice related to data collection, analysis, research, ethics, and representation rooted in participant observation. Meskipun kita melakukan participant observation seperti halnya etnografi, tetapi yang kita lakukan, etnografi itu sendiri juga mengandung atau mengatur juga terkait dengan pengumpulan data, analisis, kemudian etika riset, dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat. Nah, itu adalah satu hal yang harus kita ingat ini adalah konsep di dalam netnografi itu sendiri. Menurut Kozinet, bahwasannya dunia digital, atau kita bilang mungkin dunia sosial media, dan sebagainya, dunia internet, itu bukan sekedar representasi dari dunia nyata. Tetapi dunia digital itu adalah komunitas tersendiri. Bapak-Ibu sekalian mungkin pernah melihat, atau melihat, atau mendengar, atau mungkin mengamati langsung ya. Orang-orang yang kalau dia di dunia nyata, dengan di dunia digital dia berbeda. Entah itu perilakunya, entah itu omongannya, entah itu pikiran-pikirannya, dan sebagainya. Sehingga dunia digital itu bukan hanya sekedar avatar dari seseorang. Bukan hanya dia, apa ya namanya ya, menjadi sebagian kecil dari perwujudan dunia nyatanya. Enggak, malah kadang-kadang, dunia digital itu adalah sesuatu yang berbeda dari dunia nyata. Nah, Kozinet, ini pikiran apa itu namanya, ide dasar dia. Kozinet mengatakan bahwasannya, berarti dunia digital itu bukan diteliti, sebagai sebuah komponen di dalam memahami dunia nyata dong harusnya. Tetapi diskursus di dalam dunia digital, atau perdebatan di dunia digital, atau ide-ide yang muncul di dunia digital, harus diteliti sebagai suatu entitas yang mandiri. Itu konsepnya, konsep yang digagas oleh Kozinet. Nah, Kozinet sendiri, dia sebetulnya dari manajemen dan bisnis sebetulnya. Bidang dia itu manajemen dan bisnis. Nah, dia melihat bahwasannya, tren-tren yang terjadi dalam sebuah bisnis, misalnya ketika kita mengamati iklan, atau kita mengamati perilaku konsumen, dan sebagainya, dia melihat bahwasannya yang terjadi di dunia digital, hasil analisisnya dia, tidak serta-merta bisa direfleksikan pada dunia nyata. Itu yang menjadi gagasan awal Kozinet, kalau kita baca bukunya. Bapak-Ibu sudah kami sediakan bukunya dalam bentuk e-book, silakan nanti dibaca. Dan menarik sekali, ada dua versi buku, yaitu Netnography, kemudian Redefined Netnography. Ini dua buku yang berseri sebetulnya tentang Netnography. Dan dia menekankan di situ, bahwasannya ada kalanya ketika kita meneliti dunia sosial, atau dunia sosial media, atau dunia internet, dunia digital, itu kita langsung kaitkan dengan dunia aslinya, dengan dunia nyatanya. Tetapi tidak mungkin juga ya, artinya memungkinkan juga sebetulnya, kalau kita lihat dunia sosial itu sebagai entitas tersendiri. Kita melihat misalnya, kita mengamati para buzzer misalnya, atau kita melihat para loyalis-loyalis seorang tokoh masyarakat misalnya, kemudian atau misalnya ketika terjadi kritik terhadap sebuah kebijakan di pemerintah misalnya, siapa yang berbicara, diskursus apa yang mereka gelindingkan, kemudian output seperti apa yang mereka gagas, dan sebagainya itu belum tentu mewakili atau representasi, atau bisa kita refleksikan pada dunia nyata. Nah ini agak-agak menarik, sangat menarik sekepali sebetulnya yang digagas oleh Kozine itu tadi. Artinya, dunia digital bukan hanya sekadar perpanjangan tangan dari dunia nyatanya seseorang. Karena itu tadi banyak sekali yang kadang-kadang berubah, kadang-kadang yang sangat berbeda, dan itu hasil temuan dia selama tahun 1998. Jadi dia meneliti tentang netnografi, dia merumuskan netnografi sebagai sebuah metodologi. Ini dimulai dari pendidikan dia sejak tahun 1993 sebetulnya. 1993 dia melihat adanya misalnya, mulai dari tren bisnis, kemudian tahun 90-an ketika orang mulai berkenalan dengan internet, dan sebagainya, dia melihat ada perubahan yang signifikan. Nah, kemudian dikritik lagi di tahun 2000-an dengan bukunya Redefine Netnografi, dia melihat kecenderungan tersebut semakin menguat sebetulnya. Nah, ini Kozine, sebetulnya yang botak itu Kozine. Jadi ada dua buku, dia kembangkan sejak tahun 1995 tadi sudah disebutkan. Dan kemudian buku ini yang terakhir untuk edisi, yang paling terakhir itu tahun 2010 dikeluarkan lagi, Netnografi Doing Ethnographic Research Online. Nah, dia sendiri ketika mengembangkan Netnografi ini tadi, tidak berpikir bahwasannya metodologi yang dia kembangkan ini kemudian akan dipakai untuk marketing, consumer research, bahkan education, library information, tourism, psychology, sosiologi, sampai urban studies, dan sebagainya. Dia nggak nyangka, awalnya dia hanya ingin merumuskan bagaimana sih perilaku konsumen di dalam sebuah komunitas ketika dia melakukan, ketika terhadap sebuah iklan. Jadi karena dia memang basis-basisnya adalah bisnis dan manajemen. Dia hanya ingin melihat hal tersebut, tetapi ternyata teknik dan cara yang dia pergunakan ini ternyata lebih jauh bisa dipergunakan di bidang lain. Jadi ada hal yang ditekankan oleh Kozinet sebetulnya dalam Netnografi ini. Yaitu yang pertama adalah bagaimana, saya akan pakai anotet saja, yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan sosial insight dari sosial media. Ini yang pertama. Jadi bagaimana kita mendapatkan pandangan-pandangan masyarakat dari sosial media. Ini kan berarti yang pertama tadi ya, kita melihat bahwasannya apa yang terjadi di sosial media itu reflektif kepada dunia nyata. Ini yang pertama, teknik yang pertama. Yang kedua, itu bagaimana kita melihat sosial media itu sendiri sebagai sebuah entitas. Nah tentunya berarti kita melihat, misalnya nih, hal-hal yang terjadi di sosial media, di dalam internet, itu bukan sesuatu yang bisa langsung kita hubungkan pada masyarakat. Ini yang berbeda. Ini yang sebetulnya menjadi dasar dari Netnografi. Dua hal ini. Dia membedakan dua hal ini. Sedangkan pada riset-riset sosiologi, etnografi, yang seumumnya sebelum dia mengenalkan etnografi, biasanya kan mereka selalu merekankan bahwasannya ini akan selalu berkaitan. Ini selalu berkaitan. Nah dia memutus di sini sebetulnya, dia tidak selalu berkaitan, kalau ini buktinya beberapa riset dia, yang dia muat di dalam bukunya itu tadi, kalau kita lihat di paper-paper aslinya, dia menunjukkan bahwasannya, terbukti bahwasannya yang terjadi di sosial media, kadang-kadang tidak reflektif. Nah, mindset ini sebetulnya yang sangat, sangat diatekankan untuk kita, apabila kita ingin masuk ke dunia, dunia penelitian dengan berbasis digital. Sehingga, kadang-kadang kan kita dengan enak ya, kadang-kadang ini kan di internet seperti ini, berarti di masyarakat aslinya seperti ini dong. Itu yang harus kita cek dulu. Betul nggak sih reflektif, apakah ini hanya terjadi di entitas dunia sosial saja, atau di digital saja, ataukah memang dia bisa terjadi juga di dunia nyata. Pendalaman tentang hal ini, atau pemutusan kita terhadap, oh ini hanya terjadi di entitas medsosnya nih, oh ini juga bisa reflektif ke dunia nyata. Itu yang harus kita putuskan dulu sebagai seseorang yang ingin masuk menggunakan metode etnografi sebetulnya. Kita harus pastikan itu. Jadi tidak ada apa kita sebutnya ya. Tidak ada framework besar yang mengatakan bahwasannya yang terjadi di medsos, terjadi di dunia internet, pasti akan terjadi di dunia nyata. Tetapi kita lihat secara real, bagaimana sih aslinya. Nah, di sini letak etnografinya dia. Jadi tidak menggunakan sebuah apa kita bilang, mindset awal bahwasannya pasti deh reflektif, pasti bisa dionggung sama-sama manusia kok. Ya, tidak seperti itu. Tetapi apa yang terjadi pada data kita? Sehingga pembuktiannya kan jadi pembuktian secara induktif kan sebetulnya. Data kita berbicaranya apa? Apakah dia betul-betul reflektif atau tidak? Dari situ baru kita bisa ambil kesimpulan secara umumnya. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini yang dia maksudkan dengan etnografi. Pak Ardiansah, silakan. Baik, terima kasih Pak Andi. Kilas balik yang tadi Pak, jadi tentang definisi yang etnografi adalah social interaction ya. Berarti kalau social interaction, itu kan ada interaksi dua belah pihak minimal dari orang yang berperilaku di dunia digital. Cuma kalau itu, kan berarti harus ada, apa ya, balas, apa ya, istilahnya apa ya, berbalas pantun lah. Berbalas pantun di antara kumpul pihak. Cuma kalau saya mengamati satu orang, satu tokoh gitu, misalnya saya mengamati twitternya Trump gitu ya. Dia bikin make American great again gitu ya. Saya ingin membuktikan apakah benar kampanyenya itu sesuai dengan omongan di twitternya itu. Kemudian saya olah untuk membuktikan itu, apakah juga bagian etnografi juga. Karena kalau seperti itu kan kecenderungannya hanya mandiri dia sendiri, tidak ada interaksi dengan yang lain. Bukan penjelasannya, Pak. Kalau misalnya kita hanya melihat bagaimana Trump men-tweetkan ide-ide kebijakannya, kemudian realisansinya saja, itu belum masuk ke etnografi, Pak. Tetapi kalau misalnya bagaimana Trump mengkomunikasikan ide-idenya dan bagaimana tanggapan dari audiens misalnya, itu masuk ke etnografi. Bisa masuk ke etnografi. Artinya berarti kan, walaupun dia sekedar nge-share saja. Misalnya tweetnya si Trump di-retweet oleh berapa orang. Siapa yang nge-retweet? Bagaimana latar belakang orang yang meretweet? Kemudian ada tanda-tanda apa enggak? Misalnya emoticon apa dan sebagainya. Itu akan sangat memengaruhikan sebetulnya ya pemaknaan dari twitternya itu tadi. Nah itu bisa dilakukan dengan etnografi. Seperti itu, Pak. Jadi kalau, nah dari sini kan jadi kelihatan ya, ketika dia misalnya menjadikan internet itu sebagai sebuah media komunikasi atau sebagai media announcement saja. Kalau dia hanya meng-announce, kemudian kita meng-capture itu, kemudian kita bandingkan dengan, kita bandingkan dengan apa yang realitanya dia nyatakan. Itu kan berarti kita melihat secara kenyataannya, tetapi tanpa ada komunikasi di situ kan sebetulnya. Nah ini berarti belum masuk ke etnografi. Karena etnografi itu kembali lagi ke definisi etnografi, berarti kan ada sebuah entitas masyarakat di situ yang saling berkomunikasinya. Tapi kalau satu, berarti dia mungkin bisa masuk ke penelitian humanioran digital. Kalau misalnya kita lihatnya secara sosial dan humanioran, itu berarti ke arah digital humanities maksudnya secara umum. Ada lagi mungkin dari Bapak-Ibu yang mau bertanya dulu. Silahkan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja. Raise hand bisa, atau langsung open mic juga bisa, Bapak-Ibu. Biar kita lebih enak belajarnya nih. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada dua sisi ya, tadi yang ditekankan oleh Kau Zinet itu. Yang pertama, kita melihat social insight dari diskursus yang ada pada masyarakat di dalam media sosial, ataukah kita melihat itu sebagai refleksi dari apa yang terjadi secara nyata. Berarti diskursus dalam sosial media sendiri, dan kemudian itu kita kaitkan dengan dunia nyatanya ada enggak. Kadang-kadang data, data yang kita miliki, belum tentu reflektif. Walaupun pikiran kita, ini bisa direfleksikan misalnya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang enggak reflektif. Dan itu berarti tinggal kita bagaimana kita bisa mendeteksi isi dari diskursus tersebut, reflektif betulan atau tidak. Itu berarti dengan kita mau tidak mau, percobaan untuk kita bandingkan dengan apa yang terjadi secara realita. Kalau ternyata tidak reflektif, ya berarti kita nyatakan antara diskursus di dalam dunia internet, di dunia digital, dengan apa yang terjadi di dunia nyata, tidak reflektif. Misalnya, ini kita ambil contoh, orang-orang, para buzzer misalnya. Buzzer-buzzer yang ada di internet, yang berkeliaran di internet tadi, ketika kita misalnya lihat postingan dia yang lain, oh ternyata kadang-kadang ada kontradiktif tuh di situ, antara postingan dia ketika dia sebagai buzzer, dan postingan dia sebagai sesuatu yang jati diri dia sendiri. Atau dia menggunakan nama-nama palsu misalnya, ketika dia menjadi buzzer misalnya. Nah, itu kan berarti sebuah usaha untuk dia membedakan antara identitas dia aslinya dengan identitas ketika dia sebagai buzzer. Nah, ini berarti sebenarnya bisa kita lihat, ini tidak reflektif berarti. Seperti itu. Jadi, bukti-bukti pasti akan terlihat di situ. Seperti itu. Oke. Jadi, netnografi itu seperti itu. Nah, kalau Cosinet lebih jelas lagi dia mengatakan bahwasannya dia melihat, Cosinet mengatakan netnografi itu melihat manusia. Berarti kan komunitas manusia ini tadi. Tidak cuma satu. Manusia dan internet itu seperti apa sih? Karena dia berasumsi interaksi manusia dan internet itu semakin lama semakin kuat. Berarti bisa jadi dunia internet itu bagian kepanjangan tangan dari dunia nyata ataukah di dunia sendiri. Karena interaksinya semakin kuat. Apalagi sekarang kita mulai, kemarin Pak Jokowi juga sempat menyebutkan bahwasannya kita harus siap-siap dengan dunia metaverse. Dunia di atas dari realita kita yang sekarang. Dunia digital. Berarti kemungkinan besar kita akan menggunakan dunia-dunia metaverse untuk kita berinteraksi sosial semakin besar sekali. Sehingga kita harus mulai bisa berpikir komunitas masyarakat yang ada di metaverse dengan komunitas kita yang sekarang. Itu apakah sama? Itu yang digagas oleh si Kozinet. Kemudian media sosial itu menjadi sarana komunikasi bahkan alter ego dari manusia. Ini konsep dasarnya yang pertama tadi. Bahwasannya apa yang terjadi di dunia medsos berarti reflektif dong. Seperti itu. Kemudian interaksi manusia semakin dijembatannya oleh internet. Ini mau tidak mau. Kita sekarang juga apalagi ketika kita sudah mengalami masa pandemi ini ternyata apa yang kita lihat apa yang dipikirkan oleh Kozinet ini sebetulnya terjadi secara real sekarang. Interaksi manusia dengan internet semakin kuat itu jadi alter ego kita bahkan kadang-kadang bukan hanya alter ego bukan hanya alter ego tetapi jadi betul-betul jadi pribadi yang lain manusia yang lain ketika kita di internet. Dari situ sebetulnya jagasannya. Nah kalau kita lihat jumlah pengguna internet di Indonesia malah tahun 2019 saja itu sebetulnya kita cukup besar. Kalau kita lihat di survei internasional di statistika.com itu Indonesia itu sudah 34 terbesar di dunia sebetulnya dan ini berarti penggunaan internet nanti semakin lama akan semakin tinggi. Nalannya seperti itu. Bahkan kita jauh melebihi Jepang sebetulnya. Kemudian kalau kita lihat penetrasi internet di Indonesia sampai tahun 2025 proyeksinya itu semakin lama semakin tinggi dan semakin mendekati penetrasi 100% sebetulnya. Nah ini berarti apa yang mungkin digagas oleh Pak Jokowi dengan metaverse dan sebagainya kita harus siap-siap di dalam kebijakan terkait dengan metaverse itu sesuatu yang mungkin tidak jauh lagi akan segera real sebetulnya. Tahun 2025 misalnya dan sebagainya. seperti misalnya perkembangan teknologi digital yang baru misalnya teknologi blockchain dan sebagainya itu sudah sangat-sangat jauh sekali sebetulnya. Baru beberapa hari yang layu lalu saya mencoba satu buah produk produk dari pemerintah yang berupa digital juga. Bapak-Ibu mungkin pernah memakai E-Materai E-Materai digital ya. Nah itu ternyata E-Materai ini sudah menggunakan teknologi blockchain yang kita nggak sadari. Jadi dokumen kita itu akan bisa terdeteksi keasliannya betul-betul yang dipubuhi materai aslinya itu kita bisa cek deteksi dari priori sebetulnya. Ini sangat menarik sekali sebetulnya sehingga makin lama terjadi smooth twisting sebetulnya. Pergeseran kehidupan kita dari hanya sekedar dari kehidupan dunia nyata semakin lama kita mungkin merasuk ke dunia digital. Dunia digital bukan hanya sekedar dunia informasi saja tetapi betul-betul itu menjadi sebuah dunia dimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah secara konvensional kalau etmografi dulu itu mengalakukan pengamatan langsung mau tidak mau kita harus terjun ke masyarakat kalau misalnya kita melakukan pengamatan misalnya ke sebuah pendalaman misalnya kita berarti harus tinggal di sana beberapa hari yang itu membutuhkan waktu kemudian dana, usaha bahkan juga mungkin sedikit banyak taruhannya sebetulnya adalah fisik kita sendiri sebetulnya. kebetulan saya pernah mengalami dua pekan saya mengalami pengamatan di sebuah pendalaman di daerah Malaysia di daerah Malaysia disitu pulang dari pengamatan saya langsung sakit masuk rumah sakit selama tiga pekan hanya karena salah makan dimana ketika kita mengamati komunitas tersebut mereka menawarkan Anda kalau tidak minum-minuman kita kita tidak mau ngomong mereka tidak mau diwawancarai ini saya minum dan kebetulan ternyata itu ada bakterinya sehingga saya sakit sampai tiga pekan efek-efek seperti itu tentunya sangat menunggu mau tidak mau harus dihadapi oleh seorang etnograf atau seseorang yang melakukan pengamatan pada masyarakat secara langsung tetapi dengan kita melakukan pendekatan etnografi kita bisa melihat apa yang mereka lakukan apa yang terjadi pada masyarakat tersebut atau apa yang diskursuskan oleh masyarakat tersebut sedikit banyak bisa kita ambil dari internet tanpa kita perlu keluar dari ruangan kita bahkan tanpa kita perlu misalnya mendekati orangnya secara langsung dan sebagainya kita cukup mengikuti aja bisa kita lakukan misalnya dengan cara masuk ke grup WA misalnya kita masuk ke grup WA chatnya kita ekspor kemudian kita coba teliti bagaimana diskursus yang ada di situ itu sudah cukup menarik sebetulnya sebagai sebuah hasil pengamatan secara digital sebetulnya jadi lebih praktis dan lebih 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 mudah untuk kita lakukan di satu sisi nah ketika kita melakukan pengamatan atau ketika kita melakukan penelitian etnografi apabila kita bandingkan apabila kita bandingkan dengan kita melakukan pengamatan atau kita melakukan penelitian etnografi secara umum maka etnografi secara umum melakukan observasi langsung maka kita bisa melakukan pengamatan gabungan juga apabila kita melakukan etnografi dan etnografi yaitu observasi secara online dan observasi secara langsung observasi secara online dan juga secara langsung nah akhirnya ketika kita bisa melihat kita tujuan akhirnya adalah memahami masyarakat memahami manusia itu sendiri data yang kita dapatkan dari observasi secara langsung ini tadi mungkin bisa kita katakan separuh misalnya maka kita bisa dapatkan informasi pelengkapnya dari observasi online sebetulnya ini juga salah satu teknik yang bisa kita pergunakan di dalam etnografi sebetulnya jadi kita menambahkan observasi online disamping kita melakukan observasi langsung atau kita memfokuskan pada observasi online sebagai sebuah entitas nah tambah lagi kondisi pandemi yang mungkin walaupun sudah mulai kondisinya sudah mulai membaik dan sudah mulai menurun jumlah jumlah korbannya tetapi masih kita tidak bisa sulit sekali sebetulnya masih agak rumit untuk kita melakukan penelitian secara langsung observasi secara langsung dan sebagainya pun juga kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan terkait dengan penelitian masih sangat sempit sekali jadi etnografi bukan hanya mempermudah kita Bapak-Ibu sekalian tetapi juga bisa memberikan kepada kita tambahan tambahan pandangan bahwasannya oh ada komunitas di dalam internet yang berbeda dengan dunia nyata karena itu seperti tadi sudah diungkapkan oleh COSINET etnografi itu adalah solusi sebetulnya di dalam data collection analisis resetik representation dan juga observasi itu sendiri sehingga ada tiga hal sebetulnya yang digagas atau diatur di dalam etnografi dan untuk detilnya dari tiga hal ini Bapak-Ibu bisa membaca ibu yang sudah kami bagikan dari yang ditulis oleh COSINET nah dia mengatakan yang paling utama itu adalah masalah pengambilan datanya kemudian yang kedua proses analisisnya yang ketiga etika nah yang menarik Bapak-Ibu sekalian satu dan dua bisa kita lakukan sendiri sebetulnya tetapi yang ketiga ini etika riset ini biasanya dan seharusnya setiap lembaga itu memiliki dewan etik sebetulnya setiap lembaga itu punya dewan etik risetnya yang dia akan menguji apakah penelitian tersebut secara etika kita melakukan wawancara misalnya kita memiliki draft wawancara seperti ini apakah kira-kira isi dari wawancaranya itu sudah memenuhi etika-etika di dalam pengambilan data dan sebagainya mereka yang akan memutuskan biasanya yang jadi kendara kadang-kadang ada sebagian lembaga yang belum punya sebagian lembaga yang belum punya oleh karena itu kami anjurkan Bapak-Ibu sekalian untuk mencoba melihat di dalam bukunya Kosinet terkait dengan etika riset ini tadi ada beberapa panduan yang perlu dipahami terkait dengan kita melakukan survei secara online kemudian kita juga melakukan penelitian secara online dan sebagainya kita akan coba fokus pada dua hal pertama yaitu pengambilan data dan proses analisis karena dua hal ini bisa kita lakukan secara mandiri Pak Teguh e-book data dan proses belum dibagikan ya baik Bapak-Ibu sekalian nanti coba saya cek ke admin mungkin terlupa ya email apa itu namanya linknya nanti bisa dicek Bapak-Ibu sekalian mungkin sekalian berbarengan dengan rekaman ya bisa dicek nantinya terima kasih Pak Teguh informasinya baik kita mulai dari pengumpulan datanya Bapak-Ibu sekalian ketika kita akan mengumpulkan data ketika kita mengumpulkan data di dalam kita melakukan netografi kita harus bertanya dulu riset seperti apa yang akan kita lakukan nah ini kan berarti ada dua tipe sebetulnya atau dua desain riset kalau kita dasarkan pada pertanyaan risetnya yaitu pertanyaan riset yang memberi kita informasi terkait dengan fenomena sosial ya berarti kan riset fenomena sosial di dalam internet itu tadi ya atau riset tentang penggunaan sosial media dan internet itu sendiri kita ada cat dari oke jadi kita lanjutkan jadi ada dua sebelum kita melakukan pengumpulan data yang perlu kita ingat ingat Bapak-Ibu sekalian adalah yang pertama riset yang kita lakukan itu seperti apa sebetulnya desain risetnya seperti apa apakah kita ingin tahu fenomena sosial dan kaitannya di media sosial ataukah kita ingin tahu interaksi di dalam media sosial itu sendiri itu yang harus dicek harus dijelas perjelas lagi terkadang kita terlalu simpel ya kita terlalu simpel saya ingin meneliti tentang bagaimana tentang bagaimana tanggapan atau bagaimana persepsi anak SD anak SD terhadap pembelajaran online gitu kan ini pertanyaan risetnya misalnya dan terus pengambilan data gimana yaudah saya survei online aja nah ini kan berarti sekedar kita harusnya bisa melakukan pengamatan langsung kita pindahkan pengamatannya ke survei online gitu ya atau pengamatan secara online apakah ini representatif belum tentu belum tentu kenapa karena bisa jadi apa yang dia isikan tidak bisa kita langsung koneksikan ke bawah ke data itu sendiri artinya ke dalam ke informan itu sendiri ini yang harus kita lihat apakah memungkinkan pertanyaan tersebut bisa terjawab dengan sebuah pengambilan model pengambilan data secara online itu yang jadi masalah karena ada beberapa pertanyaan riset yang memang bisa dilakukan secara online tetapi juga ada yang sangat sama sekali juga tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dijalankan dengan secara online kita ambil contohnya misalnya misalnya bagaimana proses saling belajar pada grup whatsapp atau grup facebook pembelajar bahasa arab dengan anggota yang setara kemampuannya nah ini kan jelas kita mengamati orang-orang atau mengamati anggota grup whatsapp atau grup facebook tersebut ya bagaimana interaksi mereka bagaimana mereka saling belajar dan sebagainya nah ini jelas ini di internet yang seperti ini jelas di internet tetapi kalau misalnya kita ubah bagaimana proses saling belajar pada pembelajar bahasa arab dengan anggota yang setara kemampuannya tok gitu aja terus kemudian kita cari saya carinya datanya lewat survei online itu tidak akan bisa memenuhi data yang akan kita ambil tidak bisa menjelaskan pertanyaan tersebut walaupun kita anggap itu sebagai sebuah wawancara sekalipun bisa dipaham tidak ya jadi kita mengamati aktivitas orang di dalam grup whatsapp atau grup facebook itu bisa kita lihat sebagai sebuah sebuah data penelitian tetapi kalau misalnya kita ingin lihat proses saling belajarnya kemudian saling belajarnya berarti bisa di dalam dunia nyata sebetulnya di dunia nyata kemudian kita menggunakan pengambilan datanya adalah survei kepada mereka nah ini sebetulnya agak kurang tepat kenapa hasil survei tersebut tidak bisa menggambarkan proses saling belajarnya tetapi lebih ke arah persepsi peserta nah disini berarti ada kesalahan kalau kita misalnya kita melakukan survei disitu berarti harusnya pertanyaan riset yang seperti ini kita masukkan ke dalam kita menggunakan datanya adalah pengamatan media sosialnya kita amati facebooknya kita amati whatsappnya kemudian itu yang kita analisis berarti kalau kita lihat misalnya kalau di facebook ada yang nulis postingan kemudian ada yang nanggepin ada yang posting ada yang nanggepin nah ini kalau kita lihat lebih mirip apa Bapak Ibu sekalian basic lebih mirip apa Bapak Ibu jadi ada yang posting ada yang nanggepin ada yang posting ada yang nanggepin ini sebetulnya basic kalau kita memahami oh basicnya kok mirip ini ya cara analisisnya ada posting tanggapan posting tanggapan berarti mirip apa ya ada yang tahu respon respon kalau respon bisa sih kalau dia cuma satu tapi kan kadang-kadang ada diskursus di dalam situ ada yang nanggepin lagi nanggepin lagi nanggepin lagi nanggepin lagi seperti itu sama kayak kalau di twitter kita ngetweet sesuatu kemudian ada yang bales ada yang bales mirip apa ini interaksi interaksi apa Bapak Ibu interaksi lebih tepat lagi kata-katanya Bapak Ibu jaringan komunikasi bisa jaringan komunikasi antara satu dengan satu bentuk sehingga bisa bentuk begini SNA mungkin maksudnya Network Analysis berarti Network Analysis kurang tepat kalau untuk ini kalau kita lihat sebetulnya postingan di Facebook atau di Whatsapp itu kita dapat analisis dengan mudah dengan menggunakan asumsi dia seperti FGD fokus group discussion kan ada yang posting ada yang nanggepin kemudian ada tanggapan atas tanggapan kemudian ada tanggapan ada tanggapan lagi dan sebagainya terus sampai nanti mungkin ada kesimpulan di situ berarti proses pembelajarannya bisa kita lihat sebagai sebuah proses FGD terhadap sesuatu atau suatu topik itu bisa kita lihat berarti kan sebetulnya walaupun terjadi di dunia internet basicnya tetap ada bentuk asalnya itu ada bentuk model analisis yang bisa kita terapkan di situ nah kalau SNA atau network analisis lebih ke arah bagaimana informasi tersebut tersebar keluar misalnya saya nge-tweet sesuatu atau saya menulis di Facebook sesuatu kemudian yang nge-share ada 500 orang yang nge-share tadi ketika dia nge-share dia nambahin kata-kata seperti apa kemudian dia itu afiliasinya ke orang yang seperti apa kan bisa jadi yang nge-share itu orang yang gak senang saya ya kan nah kemudian dia nge-share-nya lihat nih dia ngomong begini itu kan artinya jelek-jelekin gak ya sebetulnya ya padahal yang lain nge-share-nya bagus-bagus aja berarti nah berarti kan dia ketika men-share itu tadi dengan dengan sebuah intens yang berbeda dengan isinya kan nah kemudian di dalamnya ada orang-orang yang ikut komen lagi di komen di postingan share-nya dia dan sebagainya itu kita lihat sebagai sebuah entitas yang berbeda nah seberapa jauh ini tershare-kan dikeluarkan oleh siapa kemudian bagaimana background dia dan sebagainya ini yang disebut dengan social network analysis jadi segitu kalau misalnya di Facebook itu lebih ke arah FGD sebetulnya saya lebih sering menyarankan kalau Facebook di FGD aja model model pendekatan kita ke FGD itu lebih tepat karena komen itu kita bisa asumsikan sebagai sebuah respon dari audiens kita lihat contoh lain misalnya bagaimana persepsi orang Indonesia tentang kinerja partai politik analisis survei online 3000 orang nah ini contoh kita menggunakan model analisis secara digital sebetulnya dalam artian kita menggunakan pengambilan datanya secara digital apakah ini bisa kita dapatkan jawabannya atau bisa dilakukan secara netografi bisa yang seperti contoh netografi kita ingin tahu persepsi orang Indonesia terkait dengan kinerja partai kita analisis survei online untuk 3000 orang misalnya berarti dari 3000 orang tadi kita harus bisa melihat persepsinya yang jadi masalah nanti 3000 orang ini tadi kan persepsinya otomatis bisa jadi berbeda-beda nah apakah 3000 orang tadi persepsinya masing-masing mau kita analisis ataukah kita mencari pola dari hasil analisis tersebut ini yang jadi masalah kalau kita mencari pola oh berarti persepsi ini adalah persepsi umum dari responden atau dari informan yang kita dapatkan secara melalui survei online tadi persepsi umumnya seperti itu tapi kalau misalnya kita anggap 3000 orang ini semuanya kan orang Indonesia berarti persepsinya satu persatu berarti kita harus siap-siap melakukan analisis terhadap 3000 orang tadi satu persatu kita lihat seperti itu nah ini lebih ke arah meskipun dia secara kelihatan seperti kuantitatif dia kualitatif walaupun dengan skalanya yang sangat besar sekali kita lihat yang lainnya contohnya bagaimana diskursus di Twitter terkait COVID-19 ada atau tidak diskursusnya itu COVID-19 itu betulan ada atau tidak sih nah itu bisa kita cek misalnya kita melihat misalnya kita cek bagaimana postingan orang-orang yang misalnya dengan hashtag tertentu misalnya COVID-19 tidak ada nah misalnya kita tahu oh ada hashtag seperti itu kita bisa tarik di situ kita bisa tarik kita bisa lihat diskursus seperti itu ditanggapi oleh orang seperti apa dengan cara seperti apa dan sebagainya itu bisa kita lihat nah tentunya software sangat berperan disini Bapak-Ibu sekalian karena kalau tidak pakai software kita tentunya nggak bisa nelusuri satu persatu Twitternya orang kita telusuri satu 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 gitu bisa jadi 4 tahun baru selesai kita penelitian tapi kalau kita bukan menggunakan software tentunya lebih cepat lagi nanti kita akan coba bagaimana cara kita menggunakan Twitter fasilitas di dalam Atlas.di untuk kita mendownload Twitter kemudian proses belajar daling selama pandemi analisis wawancara langsung terhadap 100 siswa SMK di Semarang ini juga sebetulnya walaupun analisis wawancara langsung tetapi ini bagian dari netnografi Bapak-Ibu sekalian kenapa dia melihat bagaimana proses belajar daringnya ini netnografi loh ini kan sebetulnya bukan netnografi ini sosiologi biasa nih antropologi biasa nih enggak karena dia melihat proses yang terjadi pada daringnya jadi bagaimana mereka siswa ini tadi berinteraksi di dalam dunia internet kemudian selama pembelajaran dan bagaimana persepsi mereka itu berarti netnografi juga nah kalau tadi kita lihat datanya ngambilnya secara online terus ini data yang diambilnya enggak secara online tetapi luring tetapi sebelumnya masuk sebetulnya masuk ke dalam netnografi sebetulnya seperti itu Bapak-Ibu sekalian beberapa contoh pertanyaan riset tadi itu sebetulnya pertanyaan riset yang betul-betul ada Bapak-Ibu sekalian saya coba carikan dari beberapa pertanyaan riset yang muncul di rekan-rekan kami dan juga beberapa yang ditanyakan kepada kami mana yang bisa dilakukan secara netnografi dan tidak dan beberapa contoh tadi yang bisa kita ambilkan nah sehingga sehingga kalau kita lihat kita bisa membedakan lagi-lagi ya kita bisa membedakan ada dua hal fokus nih internet dan sosial media itu sendiri yang kita amati di dalam penelitian atau internet dan sosial media sebagai tools untuk pengambilan data itu sebetulnya yang kita apa itu namanya kita coba kita coba gagas disini coba kita paham disini baru kita menggunakan seperti model SNA dan sebagainya berarti kita melihat bagaimana dunia internet dunia sosial media itu sebagai sebuah komunitas yang hidup sendiri tapi kalau kita menggunakan ini internet atau sosial media sebagai tools berarti kita hanya menggunakan dia sebagai tool untuk pengambilan data bisa jadi kita akan melihat bagaimana mereka secara internet dan kita lihat secara nyatanya korelasinya seperti apa atau kita hanya menjadikan internet itu sebagai sarana untuk kita masuk ke dalam dunia mereka aja dan tentunya ini agak sedikit rawan sebetulnya karena karena bisa jadi ketika kita melakukan pengamatan secara digital terhadap komunitas yang offline ada gap yang sangat besar disitu nah ini yang harus kita bereskan kalau kita mendapati gap tersebut ada pertanyaan dari Ibu Noviati apakah dengan penyebaran Google Form terhadap responden seluruh petugas diisi sebanyak 43 dan kita dalam satu kabupaten termasuk netnografi ini berarti model yang kedua Bu kalau yang seperti ini berarti model yang seperti ini kita menggunakan internet sebagai internet dan sosial media sebagai tools aja bisa disebut dengan netnografi berarti yang yang berarti yang aman internet dan sosial media itu sendiri iya Bu sebetulnya karena gapnya gak akan gak jadi masalah buat kita gapnya gak jadi masalah buat kita kan selama ini kadang-kadang jagasan kita itu penelitian online itu yang ini kan kebanyakan yang ini kan sebenarnya kebanyakan walaupun gak salah sebetulnya gak salah tetapi kita fokusnya disini jadinya padahal ini ada dan inilah sebetulnya yang lebih banyak difokuskan oleh Kozinet oleh Kozinet itu disini sebetulnya bahwasannya internet dan sosial media itu itu entitas tersendiri sebetulnya entitas tersendiri dan kita harus bisa bisa ngelihat disitu terjadi apa sebetulnya tapi kalau kita kadang-kadang lebih fokus ke sini bagaimana menggunakan internet sebagai sebuah tools untuk kita melakukan penelitian gitu walaupun kadang-kadang misalnya kita melakukan FGD kita bisa mengamati FGD ini dari sini ya dari internet atau sosial media itu sendiri misalnya tadi di Facebook Facebooknya kita amati ketika seseorang misalnya melakukan postingan terhadap sesuatu terhadap sesuatu tema kemudian ada banyak yang mengepi sampai terjadi perdebatan disitu itu kita lihat sebagai sebuah FGD bisa ya sebagai sebuah FGD bisa seperti itu jadi ada apa ya namanya ada hal yang sedikit agak kurang masih kurang 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 kita sentuh bu Maria silahkan bu terima kasih pak saya ingin bertanya kalau misalnya satu komunitas komunitas itu bisa disebut fans mereka berkomentar di satu postingan idola mereka itu bisa disebut FGD atau termasuk netnografi terima kasih fans ya fans club ya misalnya artis atau apa gitu ya kemudian komennya tentang apa dulu nih kalau misalnya komennya cuma dia hanya muci wah keren wah cakap sebagainya komennya di twitter komennya di twitter apabila misalnya komennya bukan asil artinya bukan komen yang hanya sekedar pujian saja dan sebagainya bisa sih kita anggap sebagai sebuah sebuah FGD sebetulnya kita lihat sebagai sebuah FGD yang terjadi di dunia digital itu masuk ke dalam netnografi sebetulnya bisa masuk itu bisa masuk tapi kalau misalnya dia komennya cuma misalnya nih dikasih emoticon hati gitu aja atau dikasih apa dan sebagainya yang hanya sekedar komunikasi dalam artian emosional saja agak sedikit sulit walaupun kita bisa makasih emoticon